Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri diduga mengindir beberapa oknu soal pindah partai. Megawati sempat mengingatkan para kader parpolo konsekuen dalam persikap. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam arahan secara virtual kepada para kader PDIP dalam acara peresmian dan penandatanganan kasas di kantor partai, RSUD Insinyur Soekarno, Fatung Bukarno, dan Nama Jalan Soekarno pada hari Senin 16 Oktober. Megawati lantas mengingatkan konsistensi Presiden Soekarno yang merjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sejak usia 16 tahun. Maka itu setiap kader PDIP sebaiknya tidak melirik-lirik kesana kemari atau mencari kesempatan berpindah partai. Megawati mengatakan itu ketika menyampaikan pidato politik dalam rapat PDIP yang diikuti ratusan kadernya. Dia kemudian mengingatkan para kader tetap konsekuen dengan arah partai seperti konsistensi Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Megawati menyatakan dirinya sudah mempersiapkan nama bakal Cawapres Pendamping Ganjar. Cawapres tersebut dikatakan Megawati menggambarkan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan PDIP atau diri maupun keluarganya. Dirinya pun telah mempertimbangkan nama bakal calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun dia mengingatkan semua pihak untuk bersabar hingga nama tersebut keluar sendiri dari mulutnya. Di luar itu partai juga selama empat kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai partai paling informatif. Maksudnya adalah sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari sisi manajemen dari DPP sampai ke anak ranting itu biasanya seharusnya sudah mengetahui informasi apa saja yang telah diberikan. Anak-anakku seluruh anggota dan kader PDI yang selalu saya banggakan secara khusus saya mengucapkan terima kasih bahwa partai telah menempatkan keseluruhan rekam jejak sejarah Bung Karno di dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk monumen Bung Karno dan kantor-kantor partai. Dulu di kota Bandung telah dibangun kantor DPC partai yang megah dan menjadi representasi gerak anak-anak muda. Nah di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun. Dan beliau itu dengan konsekuen makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Jadi bayangan umur 16 beliau itu sudah keluar masuk penjara di Bancai, suka miskin, dan juga untuk Indonesia berdeka.